Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asyarhu As-Sawir yang merupakan kumpulan atau ringkasan keterangan dari Mandu Matu Tauhid karya Syekh Hamad Al-Qusyasi yang disarah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani Sebelumnya mari kita sambungkan rasa, sambungkan hati, sambungkan pikir sucikan niat dengan membaca lihadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wassalam walijami akhwanih minal anbiya wal mursalin walisohabati ya jama'in walibayti ta'yibin walijami ulia illahi salihin fikuli makanlahum minna jami'an al-fatihah a'udzubillahimina syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iya kena'abudu wa iya kena'sta'in ihdinas suratul mustaqim suratul ladhina na'amta alaihim waril makbubi alaihim walabbalinan walijami'i masyayikhina wa nakhusu khusun ila nabiyilah bilabas baliyabil malqam masyaykh wassalqarni wa minjinat al-babdadi wa syabul yazid al-bustami wa jami'i masyaykhina fituruk lillahi ya minhum syekh jamaluddin al-kubra wa syekh abdullah as-shattar wa syekh abul hasan syaudhuli wa syi abdul salam bin al-mashish wa syi ahmad badawi syi ahmad rifa'i wa syi abdul qadir al-jailani wa syi naqshabandi wa jami'i masyaykhina fi hadhi tariqah minhum syih abdullah as-shattari syih wajihuddin alawi wa syih qauddin syattari syih hadiatullah sarmas wa syih ahmad ali as-shinawi wa syih ahmad al-qushashi wa syih abdul rob al-fansuri al-jawi wa syih abdul muhiyib amijahan wa jami'i masyaykhina fi hadhi tariqah minhum bahnurul islam bahabdul haris ngawi wa jami'i masyaykhina wa syih adhi nasih al-umam wa habib umar faisal a'idharus wa jami'i masyaykhina wa as-shatidatina wa man intasabai ilayhim wa furu'ihim wa usulihim al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil anamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdinas firatul mustaqim siratul ladhina n'amta anayhim wa yiril makdhubi anayhim walabdhanin wa li sahibi hadha al-kitab shayhi burahim al-qurani wa ustadhu al-akbar shayh shafiuddin ahmad al-kushashi wa jami'i masyaykhihim wa talamidhihim wa man intasabai ilahhim lahu minna jami'in al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil anamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdinas firatul mustaqim siratul ladhina n'amta anayhim wa yiril makdhubi anayhim walabdhanin amin amin seluruh rangkaian hadiah fatihah yang kita tunjukkan kepada para guru-guru kita dan seluruh silsilah dalam sanat keilmuan dalam kitab ini yang pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang awal wajibin atau baik yang pertama faslun pasca baik muqaddimah faslun fi awali wajibin lillahi ta'ala alal mughallafin yang mana cukup panjang libar penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim al-Qurani yang menerangkan tentang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan bab tersebut dimana di akhir penjelasan Biloh mengatakan fa'innahu idha gana naswan ala annal islam ya jema'uhum wa ya'umuhum ma'awujudil muqallidina fihim bi'atirafil mushani'in alihi kama marakana qailan wisihati imanil muqallid wallahu alam dimana terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang imannya orang-orang yang muqallid orang-orang yang hanya melakukan taklit saja dalam mempercaya yang adanya Tuhan dimana beliau mengatakan bahwa ada pihak atau kelompok yang menentang dan ada juga pihak yang mengatakan bahwa imannya orang muqallid itu sah sebagaimana beliau mengatakan bahwa mereka semuanya dikumpulkan dalam lingkup agama isya dalam baik sebelumnya itu syahamat al-qushasi melantunkan baik yang berikutnya yaitu ini adalah baik yang diumkakkan oleh Syekh Hamad al-Qushasi yang mana diterangkan oleh Syekh Burim al-Qurani dalam kitab ini fa'lam ayuhal murid ketawalah wahai murid lima rifati untuk mengetahui ma yajibu alal mukallaf hal-hal yang wajib atas mukallaf orang-orang mukallaf minal usul dari perkara-perkara pokok dalam ajaran agama yaitu awwala wajibin lahul mahrur yaitu pertama-tama yang wajib mereka ketahui secara tertulis secara pokok itu merupakan struktur disini maf'ul yang didepankan atau ditaruh di depan sebelum fi'ilnya yaitu fi'ilnya turid turidu kuddimah alahi lilwazen kata maf'ul tadi awwala wajibin lahul itu dimunculkan di awal karena untuk menyesuaikan wazen dari syairnya namun namun kalau kita lihat dari segi balagoh itu juga bagian dari penegasan karena ada takdim dan takhir takdim apa yang harusnya diakhirkan yaitu maf'ulnya jadi maf'ulnya di depan kemudian baru setelah itu fi'ilnya padahal harusnya fi'ilnya dulu kemudian baru maf'ulnya ternyata di dalam ungkapan ini didulukan artinya ada semacam penegasan selain juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap wazen syair yang ada di dalam bayat ini walamu litakuyah dan lam lam dari kata awalawajibin lahu lahu lamnya ada litakuyah untuk penguatan ay awalawajibin taksiduhu koblasairil wajibat litukot dimarut batahu atau kewajiban pertama-tama yang harus engkau tuju yang harus engkau lakukan sebelum segala macam kewajiban yang ada itu adalah merupakan bentuk tartep yang harus dilakukan pertama kali artinya yang harus dilakukan adalah tauhid tadi makanya disini kenapa diungkapkan ada setelah awalawajibin padahal itu cukup kalimat itu kemudian ada tambahan lahu lahu itu menurut keterangan Syihburem Al-Qurani sebagai penguat bahwa segala apapun kewajiban yang dilakukan oleh seorang mukalab itu pertama-tama sebelum semua kewajiban yang lain yang harus dilakukan adalah tauhid kemudian baik selanjutnya tauhidu maulakal ilah tauhida maulakal ilah kata tauhid maulakal ilah ay yang dimasukkan dengan ungkapan yang disebutkan oleh Syahmat Al-Qusyasi ini yaitu nisbatuka maulaka ilal wahdaniyah fil uluhiyah bagaimana engkau itu menisbatkan sifat Tuhanmu atau kepada Tuhanmu sifat Esa keesaan bukan menjadikan Tuhanmu Esa karena Tuhan sudah Esa jadi bukan menjadikan Esa sehingga kata tauhid itu kalau menurut wajen disini bukan makna ta'diyah yang sebagaimana kita pahami tapi nisbatuka maulaka ilal wahdaniyah bagaimana engkau menisbatkan kepada Tuhanmu sifat keesaan fil uluhiyah di dalam bab ketuhanan dengan cara apa fil iqrori bila ilaha illallah dengan menegaskan lafat la ilaha illallah tiada Tuhan yang ada kecuali Allah musad diqan dengan penuh pembenaran bimab muniha dari apa yang terkandung di dalam ungkapan la ilaha illallah tersebut fa'innahu karena sesungguhnya lafat tersebut mutadham minun lima rifat illahi ta'ala mengandung suatu makna untuk bisa mengetahui hakikat pengetahuan tentang Tuhan yang Maha Esa al-latihiyah yang mana hal tersebut merupakan awal wajibin kamamara kewajiban pertama sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bagi seorang mukallaf sehingga seorang mukallaf sebelum mengetahui ilmu syariat sebelum mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya hendaknya dia bertauhid dahulu Al-Azali kata Al-Azali dalam baik tersebut ay yang dimaksud dengan kata Al-Azali disini Al-Mansub ilal-Azal itu dinisbatkan kepada lafad Al-Azal yang maknanya wahuwa Al-Qidam terdahulu atau maha dahulu atau maha awal ay Al-Mawjud Qobla Kulisye atau ada eksis sebelum segala macam sesuatu itu ada wahuwa Mustal Zimun liwujubi wujudihi kasmihil awal dan dia adalah zat yang wajib dan pasti harus ada bagaimana disebutkan di dalam namanya yaitu Al-Awal zat yang maha awal wafil Bukhari dan disebutkan di dalam kitab Sohih Al-Bukhari suatu hadis kanallahu walam yakun shay'un wairuh kanallahu Allah itu ada walam yakun shay'un wairuh dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya karena disini menggunakan kata kana berarti di alam terdahulu itu tidak ada sesuatu yang menyertainya yang disebutkan di dalam syarah dari kitab Sohih Bukhari yaitu di dalam kitab Fathul Bari pensarahnya Syekh Bunuh Hajir al-Laskolani mengatakan wafiri wayatin bahwa ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Mu'awiyah kanallaha yaitu riwayatnya adalah lafad hadis berikut ini kanallahu qobla kulisyay'in wahua bimakna kanallahu wala shay'a ma'ahu kata-katakan allahu qobla kulisyay'in itu maknanya adalah kanallahu wala shay'a ma'ahu bahwa Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya intaha selesai hadis yang disebutkan di dalam kitab ini bisa dilihat di dalam kitab sahih bukhari kalau dari terbitan baytul afkar ada di halaman 613 yang itu sebenarnya cukup panjang lebar dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Hafs bin Riyad diriwayatkan dari ayahnya dari Ahmad dari Jami' bin Shadat dari Sofwan bin Mohris dari riwayat yang pertama adalah Imran bin Hussein bin Hasin Radhi Lu'an Huma Qawla bahwa Sohabat Umran ini Imran ini bin Hasin ini itu suatu ketika masuk menemui Nabi Muhammad dan ketika itu dia menyencangkan untanya di depan pintu kemudian mendatangi Nabi Muhammad s.a.w Nabi Muhammad pun mengatakan di dalam suatu forum tersebut ketika dia datang Nabi Muhammad mengatakan Iqbalul Bushro Ya Bani Bani Tamim yang dimaksudkan Terimalah satu kabar gembira wahai Bani Tamim Ya kami menerima kabar gembira tersebut dan kami mematuhinya Marotain Marotain ini dua kali dua kali ungkapan itu diungkapkan Kemudian orang-orang sekolombok orang dari Al-Yaman juga datang kemudian Nabi juga mengatakan setelah itu Iqbalul Bushro Ya Al-Yaman Terimalah kabar gembira wahai orang-orang ahlu Yaman Iqbal yang mana sebelumnya belum diterima oleh Ban Tamim Mereka berkata Kodkobilna Ya Rasulullah Kami sudah menerimanya Wahai Rasulullah Kalu Haji'naka nas'alu an hadal Amar kami datang kepadamu ini untuk menyatakan atau menanyakan tentang permasalahan ini ini apa maksudnya Rasulullah kabar gembira apa kemudian Nabi Muhammad kola berkata kanallahu walam yakun syai'un wairuh jadi ungkapan hadis ini yang disebutkan ternyata bahwa Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya dan konon arasnya itu alal ma dan juga beliau menulis di dalam suatu liker bisa dianggapkan juga dalam kitab segala macam sesuatu dan juga dia yang menciptakan langit dan juga bumi itu diantara isi hadis yang disebutkan di dalam ungkapan tersebut intinya adalah yang kita bisa pahami bahwa asalnya kanallahu lam yakun syai'un wairuhu itu intinya disitu bahwa Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya artinya allahu wahid ini makna hadis ini artinya di dalam ungkapan ini nabi muhammad pun sudah mengajarkan tauhid kepada para sohabat sebelum perkara lainnya itu yang kita dapat pahami dari hadis ini kemudian berikutnya syahmat kushashi mengatakan khalikukul li'amilin wal'amal yang dimaksudkan dalam baik ini ini hadis tadi sudah kita apa istilahnya kita lewati karena sudah selesai pembahasan dalam hadis itu kita lanjutkan pembahasan baiknya yaitu baik yang dilanjutkan oleh syahmat al-kushashi yaitu khalikukul li'amilin wal'amal dia adalah zat yang menciptakan sang pelaku dan juga perbuatannya ini kalau secara arti harfiah dari baik yang disebutkan oleh syahmat al-kushashi tersebut namun dalam penjelasan syahmat kushashi disebutkan disini ay wa'amaluh wa'amalahu ala haddi qawlihi ta'ala artinya yang diciptakan itu tidak hanya yang melakukan alias manusia tapi segala macam perbuatan dia itu juga itu batasannya adalah qawlihi ta'ala dari firman Allah fa'inal jannah hiyal ma'wa ay hawahu sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya atau tempat beradanya orang-orang tersebut kalau manusia nanti berada di surga dan apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menuju surga berarti apapun yang dia lakukan untuk bisa menuju surga itu bagian dari ciptaan Tuhan wa'inna ma'fasarna sedangkan apa yang kami pahami atau tafsirkan yang dimasukkan dengan Tauhid disini adalah binisbah ilal wahdaniah yaitu bagaimana menyematkan sifat keesaan kepada Allah li'anat Tauhid karena kata Tauhid itu taf'il wazinnya taf'il linisbah ke ta'adil seperti halnya dalam ungkapan ta'adil kata ta'adil itu bukan bermakna ta'diah saya menjadikan kamu adil bukan tapi maknanya ta'adil berarti saya mensifati kamu adil atau mensifati seseorang adil seperti halnya karena memang adil seperti juga di dalam kata wad tafsik kata tafsik dari kata fassako yufassiku ketika kita mensifati orang yang fassik maka kita ngomong ufassik berarti apa yang saya lakukan ini adalah tafsik saya mensifati orang tersebut dengan sifat fassik karena memang aslinya fassik sama juga ad tafsik kata tafsik dari kata soddako yusoddiku tasdikon disini menurut pengertian sahiburahim al-qurani itu maknanya bukan menjadikan itu benar tapi mensifati hal yang sudah benar itu sebagai suatu hal yang benar itu namanya tasdik dari kata sidik soddik sodduko ada lagi diwazen kanal wazeni fa'ala jadinya soddako dan masdarnya jadi soddako tasdik kemudian juga kata wad-dakzib kata takzib juga sama jadi kata kad-daba yukad-dibu itu bukan diartikan saya menjadikan dia bohong tidak tapi artinya adalah saya mensifati dia menisbatkan kepada dia sifat bohong karena dia bohong makanya kita ketika ada orang mengatakan si A itu begini padahal kenyataannya bukan berarti bohong makanya kita mengatakan kamu bohong apa yang saya lakukan ini namanya takzib saya mensifati dia bohong demikian juga makna tauhidul ilah makna dari tauhidul ilah mengesakan Tuhan itu sebenarnya maknanya bukan mengesakan menjadikan Tuhan Esa tidak tapi menisbatkan sifat Esa kepada Tuhan yang memang sudah Maha Esa atau maknanya begini antansibahu bahwa engkau menisbatkan kepada dia ilal wahdania kepada sifat keesaan fil uluhiyah di dalam bab ketuhanan wahada makna qawlul hafid ibnu hajar ini sebagaimana diungkapkan oleh syekh ibnu hajar al-askolani di dalam kitab fathul bari di dalam bab da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tawhidillah da'a an-nabi da'a memanggil menyeru siapa yang menyeru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ummatnya ila tawhidillah kepada tawhid Allah ta'ala al-murad yang dimaksudkan dengan apa yang tertulis dalam hadis ini di dalam kitab fathul bari ini yaitu da'a an-nabi sallallahu assalam ummatahu nabi muhammad itu menyeru ummatnya kepada tawhid Allah itu maknanya adalah bitawhidillahi as-shahadah makna dari tawhid Allah mentawhidkan Allah itu adalah syahadah mensaksikan bi'annahu bahwa dia dhat ilahun wahid dhat yang maha tunggal maha esa intaha fa'inna maka sesungguhnya man syahida barang siapa yang mensaksikan bi'annahu bahwa Tuhan itu dhat ta'ala ilahun wahid yang maha esa fa'qud nasabahu ilal wahdani maka dia telah menisbatkan dia kepada sifat keesaan fi'uluhiyatihi di dalam bab ketuhanan waqol al-hafidh dan juga berkata imam al-hafidh ibnu hajir al-askolani fi'fath il-bari di dalam kitab al-bari fi'awali kitab di dalam bab pertama tentang taw'id waqat sumya al-mu'tazil waqat sama al-mu'tazilah anfusahum dan orang-orang mu'tazilah itu mengatakan diri mereka sebagai ahlul adil wat-tawhid sebagai ahlu adil orang yang adil dan bertaw'id yang mereka maksudkan wa'anu bit-tawhid dengan kata taw'id ini maktakoduhu minnafyi sifatil ilahiyah yaitu mereka meyakini adanya ketiadaan sifat ilahiyah ketuhanan jadi orang-orang mu'tazilah itu tidak menganggap sifat ketuhanan li'tiqodihim karena mereka meyakini bahwa ketika kita menetapkan adanya sifat Tuhan berarti kita menyerupakan Tuhan dengan yang lainnya itu menurut orang-orang mu'tazilah padahal barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah sirik dan mereka persis seperti atau serujuk dengan orang-orang orang-orang jahmiah orang-orang dari sekti jahmiah sedangkan ahlu sunnah wal jamaah fafassaru mereka mengartikan al-tawhid itu adalah binafsi tashbih wata'atil meniadakan segala macam penyerupaan dan juga wata'atil wamin sammata dan dari poin ini qolal junet imam junet al-babdadi berkata fima haqahu anhu abul qasim al-kushairi yang diceritakan oleh imam abul qasim al-kushairi al-tawhid makna dari tawhid adalah ifradul qodim mengesakan zat yang qodim minal muhdad dari suatu zat yang baru waqala abul qasim at-tamimi fi kitabih al-hujjah at-tawhid dan berkata juga diperkuat oleh imam abul qasim at-tamimi dalam kitabnya al-hujjah at-tawhid itu merupakan sebuah masdar dari kata wahada yuwahidu wa makna wahattu dan maknanya dari wahada yuwahidu sebagaimana diungkapkan disini wahattu aku esakan alloha alloh itu artinya adalah itu artinya aku meyakini bahwa Tuhan itu munfarid bidhat maha esah dalam zatnya dan sifatnya dan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dan menyamainya intaha sebagaimana yang diungkapkan juga dalam hadis fi babi da'an nabi s.a.w. ummatu ila ta'ahid seperti inilah yang diungkapkan itu ini yang dimasukkan oleh sayyiburim al-Qurani dalam penjelasan beliau tentang baiknya syekh Ahmad al-Qusasi tadi kemudian dilanjutkan bahwa di dalam kitab tersebut bahwa penjelasan dari hadis tadi da'an nabi s.a.w. ummatu ila ta'ahid ba'dama maranakluhu anhu min qawilihi almurad yang dimaksud dengan bitauhidillah itu adalah as-shahadah penyaksian bi'anahu bahwa dia adalah ilahun wahidun Tuhan yang maha satu maha isa dan ini sebagaimana yang diterangkan juga orang-orang ahli sufi yang gulat yang terlalu berlebihan mereka mengatakan bahwa ini bagian dari ta'ahid al-amah ta'ahidnya orang umum jadi ta'ahidnya umum ya begitu itu menurut orang-orang sufi tadi dan ada pun ta'ifah yang lainnya yang ada dua ta'ifah ini yang mengatakan hal yang sedikit berbeda dari ungkapan tersebut dalam menafsirkan kata ta'ahid tadi dengan dua hal yang satunya golongan yang satunya itu sama dengan yang diyakini oleh orang-orang muqtazilah sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa orang muqtazilah meniadakan sifat Tuhan karena dengan mengatakan Tuhan punya sifat berarti Tuhan punya penyamaan itu orang muqtazilah yang kedua dari ini adalah orang-orang sufi yang terlalu berlebihan diantara tokoh-tokoh mereka yang mengatakan lama takallamu fi mas'alatil mahwi wal-fana karena mereka mengatakan dalam permasalahan al-mahwi wal-fana fana yang dimasukkan dengan fana itu adalah al-mubalaguh fi ridho wat-taslim yaitu bagaimana sampenya mereka di dalam konsep keridoan Tuhan dan menyerahkan wat-taslim wat-tafidul amr segala urusan kepada Tuhan artinya apapun yang dilakukan itu adalah semuanya adalah perbuatan Tuhan ada yang lebih berlebihan lagi diantara mereka bagaimana seperti orang-orang murjiah yang menisbatkan perbuatan kepada perbuatan Tuhan kepada perbuatan makhluk artinya apapun yang dilakukan oleh makhluk itu perbuatan Tuhan baik buruknya itu Tuhan itu menurut orang-orang yang murjiah ada pun bagaimana pendapatnya Syekh Ahmad Al-Qusyasi maupun Syekh Burim Al-Qurani apakah demikian nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya jadi kita cukupkan apa yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini bahwa kita mendapati bahwa makna dari Tauhid tadi adalah bukan menjadikan Tuhan itu Esa tapi bagaimana menyematkan keesaan kepada Tuhan yang memang sudah Maha Esa itu saja yang bisa saya sampaikan kalau lebihnya saya mohon maaf walafuminkum wallahumma fiqillakum tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.